Halo guys, jumpa lagi di channel youtube Kevin Rawan Ini posisi kita di alur sungai pengabuan ya, Kuala Tungkal, Jambi Ini untuk daerah seputaran JTKBS Jadi kalian yang mau sandar di JTKBS ini Itu kalau masih ada yang muat, biasa ikat di sebelah kanan Itu kalau kita tujuan masuk, ini kita menuju trek lurus ya Trek lurus, kemudian pas di JT itu kita belok kiri patah Jadi ini untuk daerahnya pres-presannya kalau tongkang isi Karena dia untuk di tepi tidak terlalu dalam Jadi tidak bisa kita mepet ke pinggir, otomatis kita agak lari ke tengah Dan di JTKBS ada dua tempat muat ya, yang disini ini manual Ini manual, kemudian di sebelah sana itu conveyor Cuman kebanyakan yang muatnya di conveyor, karena biar lebih cepat begitu Untuk kawan-kawan yang sandar di JTKBS Ini ada prima, dia posisi sandar Nah nanti kalau kita keluar, kita kan sekarang ke dalam keadaan kosong Tongkang kosong kita masuk, nanti kalau kita keluar isi, dia wajib asis kita Dan begitu pun sebaliknya, jika kita yang sandar disini Ada kapal yang keluar dengan muatan isi, kita wajib asis untuk kapal yang keluar tersebut Dan ini posisi JTKBS nya Untuk lebar sungai Sekitar 80 ya Jadi kalau tongkang 300, mutarnya dia bisa disini, cuman dalam keadaan press ya Tongkang 300, cuman biasanya rata-rata kalau muat disini, dia langsung putar arah Jadi mundur Dan ini kapal Prima Harimau Mantap sekali Prima Harimau Dia lagi mau cari posisi tambat Dan posisi untuk muat di JTKBS ini dia dari haluan dulu ya Dari haluan Baru nanti dia lari ke belakang Biasa kalau muat kan ada yang dari belakang Kalau ini muat dari depan dulu Dan ini kondisinya untuk JT Conveyer nya Dan ini untuk JT manual Jadi kalian bisa lihat untuk yang ingin masuk ke JTKBS atau hanya melewati JTKBS Ya Dipantau-pantau saja Nah ini dia, ini tikungan ya pas banget Jadi pas di antara buritan atau tengah-tengah tongkang ini dia sudah tanjung Jadi untuk kawan-kawan ya Sandar di JTKBS atau yang melewati Ini sebagai referensi hati-hati Ini kawan-kawan cukup pantau-pantau Nah ini dia ya Dia tikungan kiri patah ya Ini KBS JTKBS Ini tongkang layar emas 3020 Sekitar 300 ya Tongkang 300 feet Tapi yang biasa ini Karena draftnya dia 5 meter Nah ini dia sudah berlari tikungan guys Jadi kalau posisi jarak seperti ini Jika kita lurus ya Ini sekitar kurang lebih 15 sampai 20 meter Dalam keadaan lurus Ini di sebelah belakang dia Press Jai sebelah kiri sorry Jarak di tepi sebelah kiri sekitar 7 meter Dan kanan segini Jadi kalau posisi lurus Kita masuk aman Cuma saat posisi Kita keluar Karena dia tikungan seperti ini guys Nah ini dia Ini menikung ya guys Tikung patah Tikung kiri Jadi kalau kita masuk tikung kiri dulu Habis itu tikung kanan lagi Nah seperti ini guys Ya agak mepet ya Tapi ya Seperti inilah kondisinya Makanya Untuk kapal-kapal yang keluar Itu wajib di assist Wajib di assist Karena jarak itu sekitar ya Kurang lebih 20 meter lagi Sepaling banyak Seperti inilah Ini yang lucunya lagi Untuk di JTKB Ini yang kita nikung kiri Habis itu nikung kanan Nah nikung kanan itu tembusnya disini guys Nah dia nikung kanan Nikung kanan kesini Nah sungainya ini juga Itu dia kawan-kawan bisa lihat Di sebelahnya itu Nanti kita lewat situ Lewatnya sana Mungkin kalau ini nanti lama-lama ini habis Ini habis ya kan Habisnya dia ngelos lagi kesana Itulah guys Nah seperti ini ya Nah jadi kalau kita Kita arah keluar penampilannya Seperti ini nanti Nah jadi ketika kita lurus kesana Kita selalu udah berhadapan dengan Kuritan Atau tengah-tengah kotongkang itu tadi Makanya harus di assist guys Kalau nggak di assist Ya Jadi kita nggak tahu Apa yang terjadi Mungkin bisa nyenggol Haluan kita Atau bagaimana gitu Ini untuk JTKB Jadi Ya cukup Mencinta perhatian Tapi memang ini tempatnya Yang aman untuk Muat Ya satu untuk Mutar gampang Muat juga tidak kandas Karena dia diteluk ya Kalau dia bikin Di sebelumnya tadi Yang di arah sana Yang sebelum KBS itu Dia bikin pelabuhan disitu Harus dikeruk dulu Dikeruk Agak ke dalam Baru dia dibuat JT Tapi terlalu mepet ya Kalau Kita lewat Tapi Ya tergantung lah Oke yang penting Untuk kawan-kawan yang lewat Di Sungai Kuala Tunggal ini Atau pengabuhan Ini melewati JTKB Seperti tadi ya Untuk gambarannya Oke dan ini Nikungannya sudah Nikung kanan Nah ini dia Nikung kanan guys Nanti ujungnya ketemunya Di sana tadi Oke dan itulah Informasinya Untuk kawan-kawan Yang masuk Di sini Semoga bermanfaat ya Hati-hati dalam bekerja Dan selalu berdoa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Bye